Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar ID Sumut Pemirsa Unit Transkrim Polosek Sunggal berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Jalan Meda Binjai, Kilometer 13 Polisi berhasil menangkap 3 dari 5 pelaku pencurian yang terekam CCTV Para pelaku pencurian spesialis bongkar rumah beraksi menggasak barang-barang berharga milik korban di Perumahan Taman Anggrek Jalan Meda Binjai, Kilometer 13 Mendapat informasi adanya kasus pencurian dengan modus bongkar rumah, Unit Transkrim Polosek Sunggal bergerak cepat melakukan penyelidikan Setelah melakukan penyelidikan, polisi mengetahui identitas para pelaku dan berhasil menangkap Sandi Eka Mendapat informasi keberadaan rekan pelaku, polisi kemudian menangkap reja di Jalan Meda Binjai, Kilometer 13 Dari badan reja, polisi menemukan sembilan senjata tajam jenis pisau Polisi kembali menangkap pelaku lainnya yakni Sofian alias Ian di rumahnya di Jalan Meda Binjai, Kilometer 13, Gang Setia Dari keterangan ketiga pelaku, dua teman lainnya telah melarikan diri terlebih dahulu Polisi lalu mengamankan pada bukti berupa satu unit ampliver yang disemunyikan pelaku Sandi di plafon rumahnya Pelaku tiga orang sudah diamankan atas nama Sofian Sofian sudah diamankan, kemudian reja dan Eka Sandi Pelaku sudah diamankan di Polsek Sunggal Untuk BB ada banyak TVBnya, ada televisi, kemudian speaker aktif, kompor, tabung gas, rice cooker, sepatu dan lain sebagainya masih banyak yang diamankan Untuk DPO sendiri ada dua orang Ketiga pelaku pun dibawa ke Mapa Rusek Sunggal untuk proses penyidikan lebih lanjut Polisi masih memburu dua teman pelaku yang identitasnya sudah diketahui Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, IDUS melaporkan